Tenang saja, para koruptor pasti mati. Mereka politik yang konon berdiri mengatasnamakan kepentingan rakyat justru terjebak dalam oligarki. Generasi hari ini dianugerahkan dengan berbagai kemudahan termasuk perkembangan teknologi informasi. Akan tiba saatnya mereka mengambil alih kepemimpinan nasional dan menjadikan negara ini menjadi jauh lebih baik. Pernah gak sih kalian merasa sia-sia mencintai negara ini? Sakit hati karena korupsi yang merajalela hampir di semua lini. Dari sekelas menteri, hakim agung, kepala daerah, bahkan sampai level kelurahan selalu saja ada korupsi. Kalian pasti muak. Atau kalian pernah merasa gagal mencintai bangsa ini? Kalian bangga dengan Indonesia dan selalu mengharapkan agar negara ini menjadi negara maju. Sementara para politisi dan pejabat korup mengambil keuntungan dibalik retorika palsu mereka. Para koruptor itu bersenang-tenang di atas penderitaan jutaan masyarakat. Padahal dalam banyak hal kita diwajibkan bahkan diajarkan untuk mencintai negara. Sedangkan mereka malah mengihatinya dengan korupsi. Apa kalian sakit hati? Jengkel? Kesal? Tenang saja, para koruptor pasti mati. Indonesia sebenarnya memiliki fondasi sosial yang kuat sebagai sebuah bangsa. Negara ini sukses mempersatukan ratusan suku dan kelompok-kelompok budaya dalam sebuah negara. Barangkali tidak ada kekuatan luar yang secara nyata dapat menghancurkan Indonesia. Karena masyarakatnya pasti akan secara sukarela mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Indonesia tidak akan bubar oleh kekuatan militer asing. Tidak, Indonesia hanya bisa bubar oleh korupsi. Ada banyak negara yang hancur karena korupsi dan tata kelola yang buruk. Zimbabwe, Venezuela, Sudan, Somalia, Afganistan, Kenya dan masih banyak lagi. Negara-negara ini tidak sanggup mengejar tujuan idealnya sebagai sebuah negara yang harusnya memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Di Indonesia, sejak runtuhnya Orde Baru, sebenarnya beberapa hal mulai dibenahi. Reformasi birokrasi, perbaikan sistem politik dengan kemunculan partai-partai dari berbagai spektrum ideologi. Termasuk juga melakukan desentralisasi kekuasaan. Which is, itu memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Nasar filosofisnya sebenarnya bagus agar terjadi distribusi kekuasaan secara transparan. Pemerintah daerah bisa mengatur daerahnya tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Ironisnya, ini malah membuka ruang korupsi yang lebih luas. Memunculkan raja-raja lokal, dinasti-dinasti politik di daerah-daerah yang berkuasa seakan tanpa kontrol. Reformasi politik tahun 1998 yang salah satu semangatnya adalah untuk menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme. Hari ini justru tambah buruk. Desentralisasi yang bertujuan baik, malah melahirkan korupsi yang meluas bahkan sampai ke tingkat desa. Sejak tahun 2004 hingga Januari 2022, tidak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati wali kota telah ditindak oleh KPK. Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang tahun 2010 sampai 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Angka itu dipastikan akan terus bertambah. Anehnya justru PJ atau pelaksana jabatan kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat yang relatif lebih bersih. Hal itu diungkapkan secara tegas oleh Profesor Mahfud MD. Menurutnya pejabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat cenderung lebih bersih dari korupsi dan sangat akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka tidak punya beban karena tidak dicalonkan oleh partai politik. Profesor Mahfud mengatakan bahwa setelah dianalisis korupsi yang melibatkan banyak pejabat kepala daerah atau gubernur di Indonesia, itu karena rata-rata mereka terikat atau tersandra oleh partai. Sementara pelaksana jabatan tidak punya beban atau hutang terhadap partai politik. Bagaimana bisa sentralisasi jauh lebih efektif? Padahal semangat reformasi ialah menumbangkan sentralisasi kekuasaan. Sungguh sesuatu yang sangat paradoks. Pejabat yang dipilih rakyat cenderung lebih koruptif dibanding pejabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Begitu juga di level nasional, partai-partai politik yang konon bergiri mengatasnamakan kepentingan rakyat, justru terjebak dalam oligarki yang sangat mudah disusuti praktik korupsi. Biaya politik kita terlalu mahal. Pemilihan umum baik untuk memilih pejabat eksekutif atau wakil di legislatif mustahil dilakukan tanpa modal. Di titik itu terjadi negosiasi antara pemilik modal dan partai politik. Lu gua dukung, orang-orang lu gua bayarin kalau perlu, tapi ada timbal baliknya dong. Tidak ada makan siang gratis. Begitulah oligarki berkelindan antara kepentingan pemilik modal dan kepentingan pemilik suara terbanyak. Hasilnya, ada 5 ketua umum partai yang terjerat korupsi. 12 menteri masuk penjara karena korupsi. Sejak 2004 hingga 2020 ada 274 anggota DPR, baik di pusat maupun DPR di daerah yang ditangkap karena korupsi. Belum lagi di level menengah. Kepala Dinas, Kepala Kantor, Pejabat Bia Cukai, Hakim, Jaksa dan masih banyak lagi. Indonesia Darurat Korupsi Seorang mantan ketua umum partai dan juga terpindara korupsi yang tertangkap tangan oleh KPK tahun 2019 dan kini sudah bebas. Bahkan berani mengatakan kepala-kepala daerah di Indonesia 99,9% itu korups. Dia bahkan berani bilang semua pejabat terpilih itu pasti korups. Ia justru menyalahkan sistem. Apakah benar sistem yang salah? Sistem politik kita sudah memberikan ruang kebebasan dan sesuai dengan apa yang disebut dengan demokrasi modern. Sayangnya memang masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya suara mereka di bilik suara. Bahwa suara mereka sangat krusial untuk mengubah negara ini menjadi lebih baik atau bisa lebih buruk jika salah memilih. Banyak dari kita bersikap apatis, masa bodoh, instan, dan pragmatis. Di poin ini maka akan memberi peluang para koruptor dan oligarki untuk menggunakan politik uang demi memilih suara mereka-mereka yang kenderung apatis. Iya demokrasi kita belum seimbang dengan kualitas kesadaran politik rata-rata populasi. Padahal jika kesadaran masyarakat kita lebih baik maka partai-partai politik juga dipaksa untuk memiliki standar tinggi. Artinya korupsi terjadi karena dimungkinkan oleh situasi. Sistem memang perlu perbaikan, utamanya law enforcement harus tetap tegak lurus. Tapi yang juga patut dipersalahkan adalah budaya permisif kita. Kita ini terlalu mudah memaafkan, mudah melupakan. Banyak dari para mantan terpindana korupsi masih bisa muncul di ruang-ruang publik. Kita masih memberikan mereka ruang yang harusnya kita untuk berapat sebagai sanksi sosial yang akan memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi. Bukan memuja koruptor seakan-akan mereka adalah pahlawan. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pernah mengatakan, Meskipun ada banyak kelemahan dalam sistem demokrasi dan partai politik, namun demokrasi tetaplah sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik jika dipandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Hal yang sama diungkapkan oleh Prof. Mahfud MD. Lebih baik memiliki partai politik dan parlemen yang buruk daripada tidak memilikinya sama sekali. Sebab ketiadaan partai politik sama diartikan sebagai negara yang otoriter, otokrasi, atau monarki. Sistem-sistem negara seperti itu pasti menciptakan kesewenang-wenangan penguasa karena tidak ada kontrol. Jadi, apapun itu, demokrasi tetap harus dilanjutkan. Karena akan tiba waktunya masyarakat menjadi lebih cerdas dan selektif, hingga demokrasi menjadi bentuk terbaik dalam sistem politik kita. Mari kita lihat negara-negara di Eropa Utara seperti Denmark, Finlandia, atau Sweden yang hampir zero korupsi. Demokrasinya berjalan sukses. Kebebasan politik terbuka lebar. Korupsi hampir hilang. Dan di saat persamaan, sistem jaringan sosial dan kesejahteraan masyarakat juga diperkuat. Indonesia adalah negara besar yang sedang berproses mencari bentuk terbaiknya. Pemerintahan hari ini telah melakukan berbagai kebijakan yang signifikan dan sudah kelihatan hasilnya. Meski masih banyak yang harus diperbaiki. Namun paling tidak, negara ini sukses melewati berbagai kontestasi politik skala tinggi. Serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur yang menterinya perkembangan ekonomi. Sudah banyak kemajuan. Sebagai negara demokrasi modern, maka Indonesia sepatutnya sudah bisa mensejajarkan dirinya dalam sirkel negara-negara maju. Francis Fukuyama bahkan mengatakan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia sangat fantastis. Sayangnya menurut Fukuyama lagi-lagi korupsi menjadi lubang besar dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia. Korupsi, korupsi, dan korupsi sangat meninggalkan memang. Tapi, berita baiknya adalah perkembangan teknologi informasi juga secara nyata memberikan impak yang signifikan dalam proses bagaimana kita bernegara. Peran media sosial menjadi kunci dalam perubahan perilaku tersebut. Lihat kasus Bima dari Lampung, terlepas apapun yang diucapkan setelahnya, atau Rahma yang di Aceh, dan mungkin akan muncul yang lain-lain. Mereka yang berani menyuarakan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat kita. Generasi hari ini diandugerahkan dengan berbagai kemudahan, termasuk perkembangan teknologi informasi. Akan tiba saatnya mereka mengambil alih ke pemimpinan nasional dan menjadikan negara ini menjadi jauh lebih baik. Sementara generasi-generasi tua, sisa produk orde baru, para politisi yang masih terjebak dengan cara-cara lama sebentar lagi akan pensiun. Siklus dunia itu berjalan alamiah, lahir, tubuh besar, tua, dan mati. So, para koruptor pasti mati. Ketika para pejabat korup menyalahgunakan wewenanginya, mereka tidak hanya merampok kekayaan negara, tapi juga merampok harapan kita. Harapan agar Indonesia menjadi negara maju. Korupsi dalam konteks geopolitik sangat memperlemah posisi negara dan dapat menucu intervensi asing. Negara-negara luar dapat memanfaatkan celah korupsi untuk memperkuat pengaruhnya dalam satu negara dengan cara memberikan bantuan atau investasi yang dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu tentu memunculkan dependensi, baik ketergantungan ekonomi atau politik yang pada akhirnya memperlemah posisi negara. Lihat contoh di beberapa negara-negara lain. Dalam banyak kasus, para pejabat korup seringkali menggunakan nasionalisme sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan membenarkan tindakan mereka. Padahal mereka sebenarnya hanya memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Sebuah adagium klasik yang mengatakan bahwa dalam politik semua bisa mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Artinya seorang politis yang kalah masih bisa bangun dan bisa menang. Apakah adagium itu berlaku dalam praktek korupsi? Apakah dalam memilih pejabat eksekutif atau wakil di legislatif, kalian masih mau menilih ex-koruptor? Atau mereka-mereka yang terafiliasi dengan praktek korupsi, apakah kalian masih mau? Jika iya, jangan berharap melihat Indonesia akan maju. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.